di mana kalian kalau sudah keluar dari rumah majikan keluar loh rek kamu finish kontrak aja bisa di fitnah apalagi kamu yang nge-break apakah salah majikan ya enggak juga karena gini loh bekerja jadi jadi di dalam rumah tangga itu sangat sulit sekali loh karena ya kita harus sadar itu rumah mereka suka enggak suka mereka tetap akan mengatakan kita salah enggak ada benernya kita itu kerja di rumah majikan itu enggak ada benernya wis bagaimanapun kita itu orang luar sebaik apapun majikan sama kita tetap kita orang luar enggak mungkin mereka ngakuin kita sebagai keluarganya iya kamu masih sehat masih bisa dipakai mereka bilang kamu itu keluarganya lah giliran awamu sakit itu cuma seribu satu majikan yang mau menerima majikan yang mbak nuri ini ya wapi ini majikan yang mbak nuri jadi karena itu saya selalu bilang bekerjalah masih mudah bekerjalah dengan giat oh saya aja di vonis sakit mbak saya aja di vonis sakit tapi saya tetap bekerja giat nyapu korak-korak itu tetap saya lakukan ngepel itu masih saya lakukan padahal saya di vonis sakit karena saya merasa bahwa kalau hari ini saya di vonis sakit dan saya leheh-leheh lah giliran saya sudah tua saya harus bekerja lebih keras lagi misi ini saya itu punya anak yang males gak pengen bekerja terus aku sebagai orang tua itu selalu ngirimin uang saya itu ke dia karena saya khawatir kalau dia tidak bisa makan gak ada masalah masih mudah males gak masalah masih mudah pengen turutok gak ada masalah masih mudah gak pengen bekerja gak ada masalah ya masih mudah males tidak ingin kerja gak ada masalah tapi kamu di hari tuanya harus bekerja keras karena kamu di usia muda sudah leheh-leheh giliran tua kamu harus bekerja keras untuk melanjutkan kehidupanmu tapi bagi kalian yang saat ini masih mudah bekerja keras keras dan sangat keras maka kalian bisa menikmati di hari tua kalian dengan lebih baik lagi itu bagi yang setuju ya bener gak teman-teman jadi bagi yang setuju katakan yes yes saya yes maksud saya adalah kalau masih muda leheh-leheh yaudah gak apa-apa boleh tapi ya jangan salahkan dunia saat sudah tua kalian harus masih bekerja di usia 50-60 harusnya sudah menikmati apa yang kalian cari di usia muda di usia-usia tersebut kalian harus bekerja keras tapi tapi ada juga orang yang di usia muda bekerja dengan keras bekerja dengan ikhlas tapi di hari tuanya tetap sengsara nah kenapa ini miss ya bukan karena mbak itu ya karena tidak bisa memanage wah itu yes-nya banyak sekali bu Nuri jadi ini muni yes amir takul janah yes mana lagi pelompok yes-yes yang lainnya jadi kalau kalian di usia muda bekerja keras tapi di usia tua tetap harus bekerja keras ya karena hasilnya kamu tidak memanage dengan baik bener gak teman-teman jadi jangan salahkan keadaan di usia muda sudah bekerja keras tapi di usia tua masih harus bekerja keras bahkan untuk sesuap nasi pun kita tidak mendapatkannya kenapa karena ya mungkin kamu kerja keras dan hura-hura keras eh hura-hura keras ada orang yang bekerja keras tapi gaya hidupnya juga keras yura seimbang abut kui apakah salah? ya gak salah ada telepon masuk sebentar ya halo 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 Duh Sejak kasus sih Ditelepon gak kena Saya telpon balik lagi Tadi sinyal Oke ini saya baca dulu SMSnya Assalamualaikum mis Kami 4 orang PMI Kena tipu di Malaysia Kontrak kerja di pabrik Tapi sampai sini masuk rumah tangga Waduh Sapa ini Oke sinyalnya dia yang gak ada Halo Halo Sinyalnya mereka yang gak ada Jadi Halo Jadi gak tau nih di Malaysia Masih belum bisa berbicara Halo Selamat pagi Iya selamat pagi Bisa minta Tolong Mis mau cerita sedikit Tentang kagak saya Oke tapi sampe tau kan Mis ini lagi live nih sekarang Jadi hati-hati Jangan pernah menyebut Tadi Ya itu tadi Tadi saya lihat Lampnya Mis juga Oke Jadi tau kan Aturan mainnya Jadi jangan pernah menyebut Nama siapapun Termasuk nama sendiri Karena saya tidak ingin Setelah viral Saya minta take down Oke Ada apa ini mas Kalau boleh tau Ini lho mis Itu kan kagak saya yang di Hongkong Sudah ada satu tahun ini Kok gak ada Kabar beritanya Keluarga Cuami Anaknya nanya-nanya Saya kok kasihan Sama anaknya Ini saya mau minta Tolong itu Kalau Ngecekkan di Hongkong itu Apa masih ada disitu Apa enggaknya Itu apa bisa misi ya Oke Kemarin itu teman Istri Gimana mis Oke lanjutkan Lanjutkan Nah terus Dan kemarin Kemarin teman istri saya Tengahkan di agentnya Katanya kan pindah ke agent Tapi agentnya kan Kita gak tau Ikut agent siapa kan Gak tau Jadi kita itu Mau memastikan Apa dia masih ada di Hongkong Apa tidaknya Itu gimana misi ya Caranya Pertama-tama kan Harus datang ke PT dulu Memastikan Oh ke PT yang pertama Yang di Betul Berangkatkan dulu ya Iya kan dia masih satu tahun Masih tanggung jawabnya PT Belum sudah Dia di Hongkong Sudah sekitar 5 tahun Tapi hilang kontak Sama keluarga ini Masih satu tahunnya ini Oh oke Berarti Samen harus Menghubungi KBRI KBRI Hongkong Cara Samen Samen mungkin Gak bisa menghubungi ya Mas ya Karena Samen Sebagai saudara saja Tidak Tidak ada hubungan ya Biasanya Yang bisa menghubungi Adalah suami Suami Atau orang tua Oh iya Nanti Kakak saya Saya suruh hubungin KJR aja lah Nanti Itu Boleh minta nomor KJR Mis nanti Boleh 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 Sekarang Saya kirinkan Saya kasihan Sama anaknya Sudah Wah ini satu tahun Kakak saya itu Tanya-tanya keluarga Istrinya itu Yang diomong Itu kok Juga gak ada kontak Dari keluarga-keluarga Semua Jadi saya kasih Anaknya kan sering Dititipkan Saya kersahit Ya kan Oke siap Ditanya Sama orang Itu ya itu Saya mau tanya Itu jadi Nanti saya Minta Itu Suaminya Kakak saya Dampun Ngekajari Ya itu Iya SMS Mas Biasanya Biasanya akan Ditanyain Kakak KTP Hubungannya apa Karena Saya menanya Nih Biasanya orang Menghilang itu Ada alasannya Habis bertengkar Atau Seperti apa Itu pasti ada Jadi Karena saya sering Sebenarnya Hubungannya harmonis Harmonis Aja Tapi kok Ini loh kan Kemarin itu Katanya kan Dia sakit Sakit Itu Habis operasi Habis operasi Itu kok Sudah gak ada Hilang kontak Terus gitu Teman bingi saya kan Dia di Hongkong Tanya ke agent Ikut agent Ikut agent Ikut agent Yang dulu diikutin Katanya udah Pindah agent Pindah agent Gak tahu Ikut agent Siapa gak tahu Oke siap Jadi saya cuman Pengen bilang bahwa Kebanyakan Mbak-mbaknya yang menghilang Itu karena punya masalah Dan Mereka ini menenangkan Ya kan Sampai orang luar Sampai kan gak tahu Apa yang terjadi Mungkin sama suaminya Ada masalah Atau seperti apa Kan kita gak tahu Cuman kebanyakan Seperti itu Karena Ada beberapa ibu itu Gak hubungan sama suami Gak hubungan sama keluarga Tapi mereka masih menghubungi Anak-anaknya Tapi disuruh Merahasiakan Jadi Saya tidak berani Itu bilang Dan Kak Jerry juga Kak Barry juga Itu tidak akan memberikan informasi Kalau bukan keluarganya Walaupun dihubungkan Walaupun dihubungkan Tapi kalau mbaknya juga Gak mau menghubungi Gak bisa dilakukan apapun Oh gitu misalnya Gak bisa dipulangkan Atau seperti apa Gak ada Gak boleh Bukan kan Kita bukan Mau pulangkan Cuma Mau Mastikan Apa Masih ada disitu Atau Kalau sudah Ada disitu Ya gak apa-apa Cuma gak ada Sama anaknya Itu aja Sudah satu tahun ini Kok ada Gak ada kontak Sama anaknya Kalau ada problem Sama Suami Intinya kan Bisa Bilang sama itulah Saudaranya Yang disitu Katanya Gimana ya Buat ngabarin anaknya Bagaimana ini Banyak sama sekali Ada kontak gitu Oke Siap Jadi sudah kita ajarin caranya ya Ya Sudah Kita kasih nomornya KBRI juga Coba dihubungin Ya makasih Oke sama-sama Ya gitu aja Makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Teman-teman Ini saya tidak pernah Membelah satu Sama lain ya Kalau kalian terjadi Pertengkaran dengan suami Jangan Jangan pernah Tidak menghubungi Anak-anakmu Kasian anak-anakmu Tapi saya juga Gak bisa Percaya 100% Dengan keluarga Yang ada di Indonesia Soalnya Sering itu Suami ngomong Istrinya tidak menghubungi Istrinya Seperti ini Seperti itu Tapi ternyata Suaminya sendiri Yang gak bisa Dipegang ngomongannya Ternyata Suaminya Hura-hura Atau Suaminya Gak jelas Akhirnya Simbanya ini Menghilang Ini Disadari atau Tidak Ini terjadi ya Ini terjadi Dan nyata Banyak sekali Para istri itu Menyembunyikan Dirinya sendiri Untuk mencari Ketenangan sendiri Dan akhirnya Kalau sudah Lari dari suami Kalau dia Kuat iman Imam Dia akan tenang Sendiri Seperti Salah satu Anak buah saya Dia itu Menghilang dari Keluarganya Sembilan tahun Keluarganya Mencarinya Di saya Tapi saya tidak bisa Membongkar Keadaan dia Seperti apa Dan bagaimana Jangankan itu Ini ada satu cerita Boleh percaya Atau tidak Saudara saya sendiri Yang ada di Malang Ini masalahnya Sepele banget Dia masih muda Menikah Setelah nyampe Di Hongkong Satu tahun Suaminya Menghamilin Tetangganya Oke selesai Cerai Dari berkembangnya Waktu Dia mencari uang Buat keluarganya Otomatis Dia cari uang Buat keluarganya Semuanya buat Ayah dan ibunya Dari perjalanannya Waktu Si ayah ini Meninggal dunia Tapi Si ibu Tidak memberitahukan Pada anaknya Bahwa Si ayah ini Meninggal dunia Tapi Saat si ibu Mau menikah Itu cerita Sama anaknya Dok Aku terapi Otomatis Kan ada Dendam Kusumat Ada dendam Saat ayah saya Meninggal Kamu tidak pernah Memberi ketahu saya Saat kamu Ingin menikah Dengan laki-laki lain Kamu telepon saya Maksudmu apa Nah dari situlah Masalah sepele kan Bagi sampean Sama saya Mungkin masalah sepele Saya kira Ah udah lah Ya kan Ayahmu sudah gak ada Wajar dong Seorang ibu Ingin mencari Penggantinya Dia bilang Bukan masalah Mencari penggantinya Tapi kenapa Saat ayahku Meninggal dunia Di hari pertama Kamu tidak Memberitahu saya Ya ibu punya Alasan sendiri Karena ibu Tidak ingin Anaknya Terganggu Saat bekerja Di luar negeri Tapi kenapa Saat menikah Ibunya memberitahu Akhirnya terjadilah Dilema Dendam Akhirnya Anaknya itu Sama sekali Tidak pernah Menelpon keluarganya Termasuk ibunya Jadi baru Jadi baru Akhir-akhir tahun ini Tiga tahun ini Dia baru menghubungi Keluarganya lagi Dan hubungannya Harmonis lagi Jadi ini memang Kenyataan ya mbak Bahwa Apa yang ada Di luar sana itu Jangan menikmatin Sesuatu Yang enak aja Jangan pas jaluk duit Kamu Minta istrimu Anakmu Untuk menghubungimu Giliran ada Susahnya Kamu itu Tidak mau nerima Bener gak Seorang anak itu Butuh diperhatikan Bukan cuma Uangnya saja Ini saya tidak Menghakimi siapapun ya Ini saya bercerita Berdasarkan fakta Saya bercerita Berdasarkan fakta Jangan Jangan Di Di edit Terus habis itu Menimbulkan kebencian Pada saya secara pribadi Saya hanya mengingatkan Bagi yang ingin diingatkan Karena Biasanya Keluarga yang ada Di Indonesia itu Menyepelekan perasaan Para pekerja migran Mereka itu Menyepelekan Ah gitu aja Marah Dikit-dikit aja Marah Baperan Kita bekerja Dengan susah payah Kita bekerja Dengan air mata Kita bekerja Dengan Dengan emosi Kita bekerja Dengan mental Yang sangat jatuh Sekali Saat minta Dukungan dari suami Saat minta Dukungan dari keluarga Eh kalian Tahunya uang Kalian cuma Tahunya nih Beli sapi Eh ini Beli rumah Eh ini Beli tanah Kalian gak tahu Betapa mentalnya Itu jatuh Kalian gak pernah tahu Yang kalian tahu Adalah Bangun rumah Kalian tahunya Minta uang Beli sepeda Montor Bukan saya marah Ya sama kalian Tapi Ini kenyataan Kalian harus memikirkan Kami juga Sedikit banyak Tanyakan kabar kami Jangan posisi Minta uang aja Kalian sergep Untuk telepon Wah Minta sapi Sampai 12 15 10 Kamu gak mikir Istrimu di sana Dari apa Babak pelur Sampai direwangi Utang bank Hah Untuk memperkaya Kamu Setelah sukses Kamu bersama Pelakor Terus istrimu Mau gua Terus harta aneh Digowo Ini banyak kan Banyak yang terjadi kan Rumahnya Dibenerin Tapi rumah itu Tinggalnya di rumah suami Setelah 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 terjadi Perceraian Istrinya Gak dapat apa-apa Sudah dikuasai Dengan istri yang baru Ini banyak sekali terjadi Jadi Buat teman-teman Saya tidak mengizinkan Kalian menghilang Dari keluarga Tapi Lihat anakmu Itu aja Mungkin kamu boleh marah Sama suami Kamu boleh marah Sama siapapun Tapi jangan marah Sama anakmu Ini pesan saya ya Iya miss Betul itu padahal Andai mereka paham Kami disini itu Butuh perhatian Saya cuma ingin Mengatakan Iya Kita itu semua Butuh perhatian kok Paham gak sih Bukan kami Mencempelekan ya Awakmu kerja Oma Due untuk piro Kami bekerja di luar negeri Due piro Kalian menyepelekan kami Akhirnya Datanglah si garangan-garangan Yang gak jelas Garangan-garangan Yang ingin Mengambil hati kami Lagi liran kami Sudah jatuh cinta Sama laki-laki lain Karena merasa nyaman Kalian marah-marah Kalian terluka Jadi Saya pribadi Ingin mengatakan bahwa Kami bekerja di luar negeri Itu memang benar-benar Pakai hati Kecuali Yang mereka niatnya Keluar negeri Untuk main-main Itu aja ya Karena teleponnya Banyak yang masuk Sebentar Halo Halo Mbak Disini Weh Suara kok Cobok pentau nih Di atas